Intro Ini Kisah Putri Jemkata Bunga Idama Siapa Saja Putri Mulai Berbudi Bahasa Pulau Kamkai Negeri Bertuan Ini Kisah Putri Jemkata Elak Rupa Menggoda Jiwa Lemah Lembut Tutup Sapa Jadi Ingat Tak Terpaksa Masa Bakun Kung Tengah Kolak Punjuk Mekar Jadi Biasa Tak Jemuh Mata Memandang Membuat Hati Mabuk Kebayang Tak Kisah Putri Jemekar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Rasanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Tadi malam Hamba Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kata Datuk Tuklan, tak mungkin ku rasa. Engkau enggak? Kau tahu kok di sini, Mat? Orang itu mencari sasar sampah mcikuluk. Engkau enak-enak di sini. Orang itu tadi polok, alang, dengan rajab. Ditinggalkannya aku sendiri di sini. Mama maksudku bukan itu. Tak percaya engkau. Kelaut orang itu. Tadi kami berjoget-joget di sini ramai. Lepas itu ditinggalkannya aku. Kau rasa akalmu pindah kemarin. Sudah dapet aku, lang. Rupanya, lang, yang mencuri sampah sikuluk itu. Siklana itu, lang. Aku pun berpikir demikian. Pasti siklana itulah yang mencuri sampah sikuluk. Usah kalian menuduh yang bukan-bukan. Itu pitnah namanya. Tapi, lang, lang. Akal ku mengatakan. Yang mencuri sampah kudu, tak lain. Pasti pencuri. Pasti pencuri, tak lain. Ya udah jelas lalu. Yang mencuri itu, pastilah pencuri. Yang mencuri ikan di laut itu, pastilah nelayan. Yang tukang rogoh hidung itu, pastilah sikuluk. Ini aku rogoh nih. Itu si pengalak. Sama si mak peka itu. Nah, kan? Lang, tak ada juga. Aku sudah mencarnya ke kekeliling kampung. Apanya engkau ni? Engkau tanya-tanya pula orang tua si kuluk itu. Engkau sendiri dah tahu. Orang tua kuluk udah lama meninggal. Kenapa pula engkau tanya-tanya kayak gitu? Bikin si kuluk makin sedih saja engkau ni. Engkau tengok itu. Merah mata kuluk. Engkau ni. Maka saja. Usah lagi kalian bertengkar. Engkau kalian satu-satu ku rogoh lubang hidung kalian itu. Sekarang? Bagaimana caranya supaya sampanku itu dapat? Sudah. Jangan bertengkar. Lu, gimana kalau tidak kita jumpai to' Aji, Lu? Kita katakan yang mencuri sampan itu si Kelana. Biar to' Aji nanti itu cerita sama si Kelana tuh. Biar si Kelana tuh memulangi sampan engkau. Kelana itu udah pergi meninggalkan negeri ini. Kemana Pak Riepongah? Mana aku tahu kakak tadi. Bapak pagi berperginya. Kalau begitu, bagaimana akalmu? Sekarang gini aja. Kita berlima ni pura-pura tidak tahu. Tapi seluruh orang kampung ni harus kita kabari. Yang mencuri sampan si kuluk tu, tiada lain adalah si Kelana tu. Mana pula si Cempaka ni? Lama kali baliknya. Ke mana ya rupanya, Makcik? Belanja ke kedai. Beli saya sayuran. Sudah lama pergi, Makcik? Lama jugalah. Tapi kalian tunggu aja lah Cempaka tu balik. Kalau gitu, Makcik ke dapur dulu. Nak menanak nasi. Iya, Makcik. Kasian juga Bang Kolok tu ya. Kenapa dengan Bang Kolok? Sampannya hilang. Hah? Hilang? Di mana pula lah ia tambatkan sampannya tu sehingga hilang? Siapa pula lah yang mencurinya? Itu nanti jadi masalah. Di mana hilangnya, siapa pencurinya, kita tak tahu. Halal, suara apa itu, Lang? Tulak apa, Cempaka tulak? Ada, Lang. Sangkali suaranya, Lang. Halal, kalau ini begini aja pun takut. Setan, Hantu, Anak. Lupang hidung ni. Apalagi. Halal, banggulah aku. Apa itu, Loh? Aku nak laluk, Loh. Halal, ke mana aku tak bergerak? Lekat tanganku ni, Loh. Aku pun juga, Loh. Kasih, Loh. Nak pulang tapi tak ada. Loh, anaknya Makku ni, kalau tahu. Loh, Loh. Oh, tapi dia tu, tapi Nenek. Nak cucu ni, Datuk. Lumpang lewat. Apa pun nak ni lempang-lempang? Halal. Apa perlu kalian kemari? Tuk, kami kemari ni nak mencari sampan awak yang hilang. Terima kasih. Kalian datang untuk aku makan. Tidak, Loh. Tidak, Tidak. Buat apa, Datuk sebetulnya kita makan. Tuk. Pulang luk. Tuk, kami kemari ni nak mencari sampan hamba yang hilang. Datuk ni macam matpekak juga, tak dengar. Sampanmu hilang. Iya, Tuk. Aku tahu di mana sampanmu. Tuk, tambah semangat ke tahu? Tambah semangat. Betul, Tuk. Apa upahnya? Dengan ku, jika sampanmu ditemukan. Datuk ni pun serakah. Ni tak upah juga upahnya. Beginilah, Tuk. Apa yang nak Datuk kendaki? Nyawamu. Alah, indanganlah, Tuk. Tuk, nak tahu, Datuk. Badan hamba ni peduh semua. Pahit. Baguslah halang tu rajup saja, Tuk. Kurang kenyang. Satu kurus. Yang satu lagi pendek. Udah. Sampanmu bukan orang lain. Pukul ke pantat, Tuk. Yang menyembunikan. Pukul, pukul. Alah, lari. Lagi. Tuk, jangan. Tuk, pegang kakiku lagi. Alah. Begitu saja sudah lari ketakutan. Tiada mendai. Putti kalian. Alah. Alah. Mengapa kalian ini? Ada apa yang ada budak-budak ini? Ngetih kuasa, Loh. Ada penunggunya, Loh. Betul, Loh. Kata abahku, Hutan itu banyak jembalangnya, Loh. Iya, Jab. Katanya, orang yang kita kenal. Mungkin, kemana, Loh? Mungkin, Loh. Kita kemarin tu Indra, Loh. Ngapain pula kemarin tu Indra? Kita laporkan, Loh. Bahwa, yang beri sampah ngepotu, si Klana tuh, Loh. Yakin ya, Klendu? Yakin lah, Loh. Kalau gitu, elok lah. Yuk, kita ke rumah Datuk Indra. Kalau itu, Beda tak yakin, Masa, elok kali, ku tengok anak tu. Ah, Sim, nampaknya si Kolok yang kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi. Ampunkan hama Datuk Indra yang di sana. Kami datang ni nak menghadap. Hah. Apa masalah kalian ni? Mengenai sampahmu yang hilang tu, sudah dapat? Belum, Tuk. Betul, Tuk. Kata orang-orang tu, yang mencuri sampah si Kolok tuh, tiada lain orang-orang yang kita kenal, Tuk. Siapa yang kau maksud pencurinya? Si Klana, Tuk. Siapa yang nengok si Klana mencuri? Ada saksinya. Ada buktinya. Memang, saksinya belum ada, Tuk. Jadi kalau belum ada, kenapa kalian nudung-nudung dia? Sudah kalian cari sampahnya. Semua orang udah kami tanya, Tuk. Namun, tak ada juga, Tuk. Tapi, Tuk, kata hantu yang di hutan sana, Tuk, dia tahu, Tuk, di mana sampah itu disembunyikan. Di mana ada hantu di hutan sana, Tuk? Ada, Tuk. Penunggunya ada, Tuk. Malah, kami pun tak dimakannya. Hantu yang dihubungi, Tuk. Hantu yang juga pernah kena tegur di sana, Tuk. Kalian ini macam orang tak beragama saja, Tuk. Nampak kalian ini tak pernah salah. Macam begitu. Dah kalian takut, Tuk. Tuk. Kau ini, Tuk. Ada hal sama Tuk tidak ngajak-ngajak kali ini. Nak makan sendiri kali ini. Alah, pekak. Pekak. Loh, sampah kau itu, kau biarkan saja di sana. Apalah, pekakmu. Semalam kan kau katakan sama aku. Mat, tolong cucikan sampan ini. Kau cucikan, Tuk. Baksih, Tuk. Lepas itu, kau katakan lagi. Mat, kau simpankan sampan ini. Sembunyi sikit. Kau sembunyikanlah, Tuk. Mantap, Tuk. Tak ada yang tahu. Jadi, kau yang sembunyikan sampanku, Mat. Sampai letih kami keliling kampung jariknya, Mat. Baik, undi kalilah kau, Mat. Adakah pekak? Oh. Cukup. Makanya, dia ini pekak. Lain kau cakapkan, lain dikerjakannya. Iya, Tuk. Tapi, tapi tiap kali kami dibuatnya, Tuk. Jangan sampan itu, Tuk. Bukan aku suka sembunyikan. Dia sembunyikannya pula. Sudahlah. Kalian ini jangan suka saling menuduh. Saling mempitnah. Kalian ini orang beragama. Orang muslim itu tidak boleh saling mencurigai. Dosa. Tahu gila dosa? Marah Allah Ta'ala. Nah, ini jadinya. Kalau saling mencurigai. Baiklah, kalau begitu. Untuk upah. Buat siamat nih. Yang telah menyelamatkan sampan Mutulho. Undang dia untuk makan ke rumah Bita. Kalau makan, tekan kucing aja. Ini misal putri jempatan. Bunga idamah. Siapa saja. Putri molek berbudi bahasa. Pulau kampai negeri bertuah. Ini kisah putri jempatan. Elak rupa. Menggoda jiwa. Lemah lembut tutup sapa. Jadi ingat tak terpanjang masa. Bakun ke tengah kolam. Untuk mekar jadi biasa. Tak jemur mata, mematang. Membuat hati mabuk kebayang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.